Hai lo everybody nyanyi dangdut deh wih jope full reka eh Alhamdulillah ya kayak lagi rame artis naik daun alias ular keket lor disampingku bulian adalah rezekiku artiskan bisa seperti itu tapi buktikan lalu teman berprestasi gitu ya Hai berprestasi apa emang ya ya berprestasi temennya dalam Hai hidang aku ya hidang pekerjaan nyanyi itu semakin meningkatkan kualitas waaah semakin nyanyi semakin nela surat dari kebetulan hari ini lor kita diberada di berada di salah satu tempat yang paling spesial yaitu di alzina kita skincare pati naik digi hai hahaha sakit juli suwodo kalau dalam pas kertekil ya untuk orang popo gitu bebas kita ya hahaha ya jelas kita edusan juga untuk alzina ya maksudnya kita mengisi di sini emang keren kok ya kita ngelihatnya juga aduh luar biasa ini yang penyanyi jadi jadi di brand ambasador sekarang dia nyanyinya saiki ya no tambah HP apa elak sih Hai yo Alhamdulillah namanya perubahannya tuh harus lebih baik dong ngani popisara gue jajal 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 kita ngapi ngelik ngelik kebanyakan lagu pop tidak ngundang ruta tapi yang terpopen loh oh hehehe hahaha aduh sang Dewi hae saya lagi suka juga sama sang Dewi lewo lewo terbaik ya berarti dek kurang yahud nyanyi pop lorna jadang gitu ya apa lagu popo bagi ini pengen ngejob deh ya hubungi saya saya manajernya sekarang bisa tarifnya 500 juta ini misalnya tapi cacel nyanyi shalat shakona lu yuk nganu sabar ya lagu ngotak-ngotak iya maksudnya satu menit lah minimal ya saya kona ini aku yang request nanti bikin satu konten payulah gitu payulah Oke action Allah murabbir hamurah biru khina ya Rabbana ya urung tak usah mulai iya pakai action juga papa ya betul ya betul-betul tim sesha Hai Siti ya betul-betul timin ha sepulak kemali badai wabiruan kula kama poni nyanyi apa peluh cepet banget siapa pelayu Oke emang selain nyanyi damdut berarti penyanyi khos kita juga gitu ya kalau ada panggilan nyanyi religi gitu ya tapi you punya cukitan yang khususnya sih Hai biasa gue seksi orang panggung seksi juga lebih ke seksi Iya gue gue gambarnya kokir menaku ya emang orang pantas enggak sih enggak terlalu seksi vulgar tapi aku lebih tetap pakai celana yang pendek banget gitu opo celana panjang opo pendek sewajarnya lah Oh gitu ya penyanyi seksi tapi biasanya itu apa aku juga kurang nganus siapa ketika saya pernah ya kenalan sama penyanyi khosidah gitu kan khosidah ya kita ngobrol-ngobrol kayaknya itu alim banget maksudnya kayak ternyata ketika wes tak simen ya nomor WN ya emang kalau misalkan job soalnya emang kan aku juga bikin kumulan lagu solawat gitu kan terus ketika ngelihat story-nya di WA ternyata itu pakainya seksi-seksi banget gitu kalau pas manggung ya Allah gitu padahal pas aku kalau melihatkan dia nyanyi di acara pengajian gitu ya ya sesuai job lah ya tapi kira itu bener-bener tiur-tiur gitu ya juga sih banyak-banyak juga tapi enggak singkron banget ketika lihat apa story-nya emang seksi banget gitu segini banget gitu enggak saya sih enggak enggak mengelak-ngelak itu memang itu hak lah ya tapi kadang itu ya seperti itu yang realitas sama di dunia kerjaan itu kan kadang enggak semua sama misalnya di dunia kerjaan kita ditentuk harus seperti ini misalkan realitanya kita sehari-hari itu benar seperti itu Hai sama seperti ente ada misalnya gini misalnya kamu lagi ada masalah misalkan ini sedih tapi kalau kita kerja kita harus kita harus menunjukkan ke semuanya kalau kita itu salah satu salah satu contoh tapi lu eh kalau apa di panggung itu terkenal dengan hal yang seksi itu atau enggak sih soalnya gini antara Pati Jepara Iya sekali si Denan inilah ya kan kebanyakan kalau kata netizen itu tidak tidak menjual suara lebih ke menjual apa namanya bodi lah ya Nah itu nah kalau saya melihat postingan juga kadang memang yang paling seksi lagi kalau di medsos lah ya ini lelur Pati kayak gini Jeporo kayak Oh ya iya sih memang seksi banget gitu Hai gini sih karena karena gini ya mungkin mereka itu melihat dari selera selera sekarang cuman kalaupun kalaupun kita harus kadang permintaan seksi tapi kita juga menunjukkan kualitas enggak hanya cuma cuma itu apa packagingnya seperti tapi kualitasnya juga jajar lor ya nanti itu Icah Febrenya di browsing aja ya di di YouTube ya dia berpakaiannya sopan atau jual seksi nanti bisa dibully katakanlah memang enggak sopan gitu ya dalam arti gini eh kadang emang berbenar cuma menjual keseksiannya aja gitu ya kadang juga emang dua-duanya menjual keseksiannya plus suaranya itu ada juga menjual apa suara piur dan pakaiannya rapih banyak di Jawa Timur tapi di Jawa Tengah itu kekurangannya itu biasanya ini kata netizen loh ya bukan saya sendiri gitu roh seperti kan netizen berbicara gitu Hai realitanya memang seperti itu katakanlah kok dulu sebelum sebelum pandemi itu kita trennya trennya itu baju yang kayak Jawa Timuran sopan tapi sekarang itu itu lagi agak seksi tapi tergantung orang yang juga ada yang seksi banget ada yang seksinya seksi pokoknya nanti dicari aja ya dia ya di Ica Febriana Ica Febriana pasti nanti gambarnya ada yang ada yang enggak ada yang hijau itu bermacam-macam berarti kalau misalkan lu itu dapat job nyanyi khosidah atau selawat gitu lu mesti ngafalin juga dong lu selawat gitu yang lu bisa apa ya maksudnya selama ini yang sampai lu apa hafal di luar kepala lah kalau kau cinta itu bisanya lagu-lagu khosidah sih kalau yang selawat itu beberapa tok salallahu alam muhammad itu tok hahaha soalnya aku jarang orang asli dengan pecut ke kita jadi beberapa lengan sudah goals Oke Kid La Hai kelah вопросы tonton dia di YouTube.ica Febriana ya channelnya yang jelas banyak channel yang mengaprodi dia other tukar uang shooting juga menguprodi ajab Rabriana artis night down alias culur Keget wik s.wik-wik-wik-wik-wik-wik-wik-wik-wik-wik-wik-wik-wik-wik-wik-wik-wik-wik-wik-wik-wik-sacha